Raja Dewa Luoli mengikuti Kaisar Feng Tianlong dan mempraktikkan jalan Tianlong sepanjang hidupnya. Dia sangat mirip dengan Ji Tianxing. Meskipun dia bukan darah naga asli, dia dapat menampilkan semua jenis keterampilan sihir orang Tianlong. Tentu saja, pembelajaran dan penguasaan jalan langit dan naga oleh Ji Tianxing lebih mendalam darinya. Oleh karena itu, dia dapat mengubah tubuh naganya, sehingga semua orang di kerajaan naga mengira dia adalah seekor naga. Dan keahlian Raja Dewa Luoli sebenarnya adalah cara yang sangat beracun. Di bawah penelitian seumur hidup dan pelatihan kerasnya, jalan racun tidak lagi terbatas pada cara dangkal membawa racun dalam bentuk barang dan mengandung racun dalam kekuatan ilahi. Ia telah mengembangkan hukum racun, yang mengandung racun dalam hukum yang tidak terlihat. Bahkan dalam kekuatan dan kesadaran roh, ia juga dapat mengeluarkan racun. Hanya satu pikiran yang dapat meracuni banyak Dewa dan Raja hingga setingkat Raja Luo. Hanya secercah keilahian yang bisa meracuni yang berkuasa. Sungguh cara yang buruk. Dia beringkarnasi sebagai naga langit, dan dia merajalela dalam pertempuran lebih dari 2000 Dewa dan Raja, menghancurkan dan membunuh ratusan Raja Dewa. Ada lebih dari 200 Dewa, yang terbunuh oleh api yang menggelegar, tiang cahaya dan pisau tajam. Kabut beracun warna-warni yang menyebar dengan cepat, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari, menyebabkan lebih dari 600 Dewa terkikis. Racun yang kuat dan menakutkan telah membusukkan banyak tubuh Dewa menjadi darah dan air. Pikiran tak terlihat sangat beracun, yang mengikis roh banyak Dewa dan Raja, membuat kesadaran mereka kabur dan runtuh, dan segera jatuh koma. Dalam waktu singkat, susunan pertempuran Meteor Sembilan Istana terfragmentasi, dan banyak Dewa dan Pangeran terbunuh dan terluka. Bahkan Raja para Dewa berikutnya, ada beberapa orang malang yang terjerat racun dan kehilangan efektivitas tempurnya. Semuanya meraung ketakutan dan lari panik. Mereka tidak bisa lagi menyerang susunan segel. Akibatnya, tekanan dari para perwira dan orang-orang Liga Wanyau di barisan menjadi sangat berkurang, dan mereka menyerang Tuan Lu dan yang lainnya dengan seluruh kekuatan mereka. Tuan Lu dan tujuh belas Dewa sedang berjuang untuk keluar dari pengepungan, mencoba mendekati tepi susunan segel. Dengan pemboman sengit terhadap tentara Liga Wanyau, mereka tidak dapat bergerak maju, dan segera ada korban jiwa. Strategi kerjasama internal dan eksternal serta serangan internal dan eksternal akan dikalahkan oleh Raja Dewa Luo. Pada saat kritis, lebih dari empat puluh Dewa tingkat rendah di luar formasi tetap tenang dan memantapkan posisi mereka. Mereka berteriak dan memberi perintah sekeras-kerasnya, dan akhirnya menstabilkan lebih dari seribu Dewa yang selamat. Kemudian, mereka segera membentuk garis pertempuran dan bergandengan tangan untuk melawan pembunuhan Dewa Raja Luo. Selain itu, mereka juga bergandengan tangan untuk mengeluarkan sihir, menggunakan tabu dan keterampilan unik untuk membombardir susunan segel. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak dapat memecahkan susunan segel dan menyelamatkan Tuan Luo dan banyak Dewa, mereka akan mati di sini. Hanya ketika kita bertemu dengan Tuan Luo dan yang lainnya serta melakukan upaya bersama, kita dapat memiliki peluang untuk bertahan hidup. Situasi segera stabil. Bahkan jika Raja Dewa Luo Suu mengulangi keterampilan lamanya, dia tidak mencapai hasil yang baik. Dia hanya membunuh puluhan Raja Dewa. Dia mengerutkan kening dengan cemas, mengamati garis pertempuran lebih dari seribu Dewa, mencari kekurangan dan peluang. Dan banyak Dewa dengan Raja Para Dewa, susunan segel serangan gila beberapa kali, juga gagal memecahkan susunan besar. Jadi, setelah menimbang-nimbang berulang kali, dua belas Dewa memutuskan untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka menampilkan seni rahasia tabu, membakar tubuh dan jiwa, memadatkan senjata pemusnah yang dapat menghancurkan segalanya. Boom! Bayangan senjata hitam panjang, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menghantam susunan segel. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, topeng warna-warni itu meledak keluar dari lubang besar, memercikkan pecahan cahaya Dewa Langit. Susunan segel hancur. 32 Raja Dewa dan lebih dari seribu Raja Dewa di luar barisan bersorak dan menunjukkan ekspresi puas. Meskipun mereka menderita banyak korban, tujuan akhir tercapai, dan semua yang selamat melihat harapan untuk bertahan hidup. Formasi, Tuan Lu dan 15 Dewa, yang putus asa, tiba-tiba melihat bahwa barisan pertempuran telah rusak, dan mereka juga penuh dengan keinginan untuk bertahan hidup, darah mereka. Mendidih, semangat tinggi, meledak potensi terakhir, putus asa untuk bergegas ke celah besar. Untuk sementara, para prajurit Liga Wanyao tidak bisa menahannya. Mereka benar-benar keluar dari pengepungan. Sua, sua-sua. Setelah 20 bunga, Tuan Lu dan yang lainnya membayar mahal, akhirnya melewati celah barisan besar dan melarikan diri dari barisan segel. Meski begitu, hanya 14 orang yang masih hidup, semuanya terluka parah dan lemah. Namun mereka lolos dari jebakan Liga Wanyao, dan segera bergabung dengan lebih dari seribu dewa. Dengan cara ini, Suan Ji Dong Tian memiliki 46 dewa dan lebih dari 1.500 dewa. Kekuatan seperti itu, selama dikerahkan dan digunakan dengan tepat, mungkin tidak akan mampu melawan Liga Wanyao. Kembali. Tinggalkan dari sini dulu, lalu pikirkan jangka panjang. Setelah bertemu dengan lebih dari seribu dewa dan raja, Tuan Lu dan 13 dewa yang kuat memberi perintah dengan suara keras. Tanpa ragu-ragu, lebih dari seribu orang dengan cepat melarikan diri ke kedalaman gua dengan kecepatan tercepat, mengikuti Tuan Lu dan yang lainnya. Hanya dengan meninggalkan lokasi Gunung Jinlong dan jauh dari daerah yang penuh jebakan ini mereka dapat bertarung dengan mudah. Pada saat yang sama, dalam proses mundur, Tuan Lu dan lebih dari selusin raja dewa yang kuat juga membicarakan tentang tindakan pencegahan. Apakah Yang Mulia Kaisar Naga mengirim Anda untuk mendukung kami? Ya. Bagaimana situasi Yang Mulia Kaisar Naga? Apakah dia jatuh ke dalam perangkap dan dikepung? Tidak, Long Tian adalah satu-satunya yang berurusan dengan Kaisar Naga. Itu bagus sekali. Dengan kekuatan dan kemampuan Yang Mulia, dia akan segera bisa membunuh Long Tian dan kembali untuk mendukung kita. Lalu, kita akan bisa melakukannya. Ubah kekalahan menjadi kemenangan. Jadi, selanjutnya kita perlu menyemangati dan menyatukan kekuatan semua orang untuk bersama-sama melawan serangan Liga Wanyau. Jika kita bisa melawan beberapa jam lagi, harapan kemenangan akan sedikit meningkat. Tuan. Lu membawa orang-orang itu melarikan diri, menyemangati dan menghibur mereka, dan membuat rencana selanjutnya. Banyak dewa dan raja segera memiliki tulang punggung mereka sendiri, dan emosi mereka jauh lebih stabil. Di sisi lain, ketika Tuan Lu dan yang lainnya melarikan diri dari formasi segel, pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua membawa lebih dari tiga ribu prajurit dan prajurit untuk melancarkan pengejaran yang sengit. Meski semangat dan semangatnya tinggi, formasi pengejarannya tidak semraut. Raja Dewa Luo berlari di depan, dengan lebih dari seribu dewa melekat padanya. Dia menyerang dan membunuhnya terus-menerus di sepanjang jalan, sehingga memperlambat kecepatan melarikan diri orang-orang tersebut. Dan lebih dari tiga ribu orang di Liga Wanyau saling menekan selangkah demi selangkah. Dan segera menyusul satu sama lain dan mulai bertarung satu sama lain dengan senjata pendek. Melihat tim escape yang tertunda, jika terus kabur pasti akan digerogoti oleh Wanyau Lik. Tuan Lu dengan tegas memerintahkan untuk berhenti melarikan diri. Di bawah komandonya dan banyak Raja Dewa, lebih dari seribu dewa dan raja membentuk barisan pertempuran untuk melawan pengepungan Liga Wanyau di langit di atas pegunungan. Orang-orang mengingat perintah Tuan Lu, bukan untuk membunuh musuh dan melakukan perbuatan baik, tetapi untuk menyingkat susunan pertahanan yang paling kuat dan menundanya untuk waktu yang lebih lama. 3.832 Dalam kehampaan yang luas, puluhan ribu li telah bertukar tangan dengan Kaisar. Tidak ada benda material di dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa kuat akibat dari pertarungan dua orang, tidak ada yang bisa dihancurkan. Namun pecahan tak berujung dan gelombang kejut dari cahaya ilahi masih tersebar di kehampaan dan menyebar keluar seperti riak. Saya dapat melihat bahwa kekosongan tempat Jitiansing dan Kaisar Naga Jinyuan bertarung satu sama lain adalah 100 ribu mil yang penuh dengan cahaya ilahi dan pola aturan yang saling bersilangan seperti jaring ikan. Tubuh Kaisar Naga Jinyuan juga dikelilingi oleh dua sajak jalan yang berwarna-warni, seperti awan yang mengjulang. Segala macam aturan dan pola ketuhanan, gunung dan sungai ilusi, matahari, bulan dan bintang, perubahan pemandangan kehidupan. Jika ada dewa biasa yang menyaksikan perang di dekatnya, mereka pasti akan mendapatkan manfaat besar, menghasilkan berbagai wawasan, dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Pada saat pertarungan, kedua pria tersebut telah melewati tahap saling eksplorasi. Mereka tidak hanya menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi juga mengorbankan artefak tingkat raja. Jitiansing memegang pedang penguburan surga, tetapi di atas kepalanya terbang jam primitif berskala gunung yang kacau balau. Dia memanipulasi jam dewa dengan pikirannya, baik untuk menahan serangan Kaisar Naga Jinyuan, atau untuk membubarkan sajak tao yang dikeluarkan oleh Kaisar Naga Jinyuan. Sementara itu, kekuatan Jinlong melemah. Kaisar Naga Jinyuan juga mempersembahkan artefak hidupnya, kapak terbaik raja untuk memotong surga. Kapaknya berwarna emas gelap, pegangannya melengkung seperti naga emas. Kepalanya rata dan lebar, unggungnya adalah kepala naga yang hidup. Kapak pemotong langit berasal dari zaman kuno. Dikatakan bahwa itu dibuat oleh naga emas raksasa di zaman kuno, dan memiliki prestise dan spiritualitas yang sakral. Kaisar Naga Jinyuan memegang pedang naga emas, dan saat bertarung dengan Jitiansing, dia juga menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kapak pemotong dan berputar di medan perang. Memotong kapak langit tidak hanya dapat menahan serangan Jitiansing, melarutkan teknik pedangnya dan berbagai kekuatan magis, tetapi juga terus-menerus mengganggunya dan membuatnya lelah dalam bertahan. Kekuatan kedua orang ini tidak jauh berbeda. Kekuatan jam primitif kekacauan dan kapak pemotong langit setara. Mereka seringkali saling mengimbangi, dan tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu, pertempuran antara Jitiansing dan Kaisar Naga Jinyuan tidak dapat dibedakan dalam waktu singkat. Jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir keduanya akan bertarung sampai akhir, atau untuk melihat siapa yang memiliki fondasi lebih kuat. Pada titik ini, Jitiansing tentu saja tidak lebih baik dari Kaisar Naga Jinyuan. Meskipun ia berbakat, praktiknya dalam kehidupan ini terlalu singkat, kurang dari 200 tahun. Terlebih lagi, dia hanya memiliki kekuatan 8 tingkat kerajaan ilahi, dan dia bahkan belum mencapai 9 tingkat. Jika dia benar-benar kembali ke puncak dan menjadi dewa puncak, pertempuran akan berakhir. Pada saat Jitiansing dan Kaisar Naga Jinyuan bertarung satu sama lain, sulit untuk membedakan mereka. Jauh di dalam kehampaan, sepasang mata yang jernih dan dalam memperhatikan setiap gerakan mereka. Sepasang mata ini mengandung kebijaksanaan, kepercayaan diri dan martabat, serta rasa perubahan yang tak ada habisnya. Hanya orang kuat yang sudah lama menduduki posisi tinggi yang bisa memiliki mata ganda. Namun sayang pemilik mata tersebut adalah seorang pria parubaya dengan tinggi tujuh kaki dan wajah berminyak. Itu benar, ini adalah pria parubaya dengan perut buncit dan kurang kebajikan pada pandangan pertama. Di wajahnya yang kemerahan dan kaya, dia memiliki hidung besar yang mancung dan sepasang kumis yang agak lucu. Dia mengenakan jubah biru kerajaan, topi bertatahkan batu berharga, dan tangan serta jarinya ditutupi dengan cincin dari berbagai cincin, batu giyok ajaib, dan batu giyok. Penampilan ini tidak berbeda dengan saudagar kaya di dunia biasa. Pada saat ini, dia berada di kapal perang hitam sepanjang sepuluh zang, bersandar di kursi malas dari batu giyok yang mewah. Di depannya ada meja batu giyok, yang di atasnya ditempatkan teh dewa dan berbagai jenis buah dewa. Pencatut berjubah biru itu bersandar dengan liar di kursi malas, memegang pot batu giyok halus di satu tangan, dan meminum seteguk anggur dari waktu ke waktu. Tangan yang lain memelintir buah dewa, satu demi satu ke mulut untuk dikirim, ekspresinya sangat memabukkan. Namun, matanya selalu jernih dan cerah, fokus pada dua orang yang bertarung satu sama lain lebih dari seratus ribu mil jauhnya. Tidak ada yang tahu bahwa dia pernah berada di puncak gunung Bango sebelumnya. Ketika Kaisar Naga Jinyuan membawa sejumlah besar dewa untuk menyerang barisan Jiuku Tianhe, dia bersembunyi dan mengawasi. Ketika susunan Jiuku Tianhe rusak dan Kaisar Naga Jinyuan dan yang lainnya bergegas ke dalam gua misterius, dia juga diam-diam menindak lanjutinya. Dia diam-diam mengikuti Ji Tianxing dan Kaisar Naga Jinyuan. Saat mereka bertarung dalam kehampaan, dia secara alami mengikuti. Tidak peduli bagaimana Ji Tianxing dan Kaisar Naga Jinyuan bertarung dan bagaimana cara berpindah medan perang, dia selalu menjaga jarak 120 ribu mil dan menyaksikan perang secara rahasia. Semua ini belum ditemukan. Bukan hanya dewa biasa yang tidak dapat menemukannya, tetapi juga Ji Tianxing dan Kaisar Naga Jinyuan. Seiring berjalannya waktu, pencatut berjubah biru menyaksikan pertempuran untuk sementara waktu dan tidak bisa menahan senyum bahagia. Dia berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, bajingan ini, penampilannya tidak banyak berubah dibandingkan tahun itu, tapi temperamennya telah banyak berubah, sama seperti orang yang berbeda. Tapi lebih baik, setidaknya jangan berpura-pura menjadi tua dan bermartabat sepanjang hari. Muda, kamu harus terlihat seperti pemuda. Nakal itu sangat baik. Tampaknya dia bersenang-senang di dunia ilahi tahun ini. Dia tidak hanya memiliki pasangan Tao dan seorang putra, tetapi juga telah mengubah karakternya. Sayangnya, sayang sekali orang tua Tianlong meninggal lebih awal. Saya tidak bisa melihatnya. Pencatut berjubah biru merasa bersyukur, menghela nafas, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Namun, setelah menyaksikan perang itu beberapa saat, dia perlahan-lahan merasa bahwa itu tidak ada artinya, dan dia tidak dapat menahan perasaan menyesal. Yah, meskipun Pang lebih kuat, dia telah menguasai lebih banyak hukum magis. Tapi bagaimanapun juga, dia terlalu mudah untuk menjadi sekuat kaisar naga emas. Jika kita terus bertarung seperti ini, aku khawatir kita menang. Aku tidak menang atau kalah satu hari satu malam. Aku khawatir dia akan kalah setelah tiga hari. Manusia ular, kenapa lama sekali dia bahkan tidak bisa membuat sekelompok ikan kecil-kecilan. Sambil bergumam, si biru pencatut berjubah memisahkan pikiran untuk memeriksa situasi perang di Gua Misterius. Sebelum meninggalkan Gua Misterius, dia meninggalkan avatar di Gua Misterius, bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan perang, dan mencegah keadaan darurat. Inkarnasinya adalah pria berkebangsaan naga, setinggi Zhang Yu. Dia mengenakan baju besi skala naga hitam, wajah persegi, hidung lebar, penampilan tampan, sepasang alis tebal dan mata cerah. Keagungan, dominasi, dan semangatnya yang kejam seperti jenderal semua pasukan dan panglima kavaleri naga. Sebelumnya, pencatut jubah biru tidak bergerak, dan inkarnasinya tersembunyi di tanah, dan semua nafas tertahan, dan tidak ada yang menyadarinya. Sekarang dia menggerakkan pikirannya, dan inkarnasi jenderal naga bergerak dengan tenang di bawah tanah dan dengan cepat mendekati medan perang di depan. Setelah beberapa saat, naga itu akan tiba di dekat medan perang. Dia terbang dengan tenang ke langit, bersembunyi di langit, menghadap ke seluruh medan perang. Saya melihat Tuan Lu dan lebih dari seribu Master Senjun dikepung oleh lebih dari 3.000 tentara Liga Wanyao dan dikepung. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak, selalu ada orang yang terbunuh, terjatuh dalam genangan darah, atau berubah menjadi hujan daging dan darah. 3.833 Secara keseluruhan, situasi Tuan Lu dan yang lainnya masih buruk. Lebih dari seribu orang bergandengan tangan untuk membentuk barisan pertempuran, tetapi mereka tidak dapat melawan. Mereka hanya bisa menahan kepungan tentara Liga Wanyao. Dengan cara ini, korban jiwa mereka juga meningkat, dan jumlah orang berkurang dengan cepat. Meskipun terdapat korban jiwa di antara lebih dari 3.000 jenderal dan tentara di Liga Wanyao, jumlahnya kecil dan tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Mereka pasti menang. Mereka tidak khawatir sama sekali. Mereka menyerang secara metodis. Terlepas dari garis pertempuran, Raja Lu berlari mengelilingi medan perang, terus mencari peluang untuk membunuh sejumlah dewa. Meski situasinya bagus, Liga Wanyao terus bergerak menuju kemenangan. Namun inkarnasi dari pencatut Juba Biru, setelah mengamati secara rahasia beberapa saat, masih merasa tidak puas, dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Manusia. Ular, kamu tidak memiliki keterampilan yang cukup, dan kamu tidak cukup kejam. Jika kita terus seperti ini, kita harus bertarung selama 3 hari 3 malam. Beberapa saat, dan senyuman licik muncul di sudut mulutnya. Dia berpikir dalam hati, meskipun karena sumpah surga, aku tidak bisa membunuh kaisar naga emas. Tetapi jika Ben Di melakukan beberapa gerakan kecil dan membuat beberapa kecelakaan, itu akan tetap baik-baik saja. Benarkan. Menjelma sambil berpikir, juga tanpa sadar menatap ke langit, seolah ingin mendapatkan jawaban dari jalan surga. Namun jalan surga ditakdirkan untuk tidak mampu merespon godaannya, dan tetap tidak merespon. Avatar Sang Naga segera beraksi, dengan kode manipulasi yang sangat tersembunyi, menekup jari-jarinya ke tengah medan perang. Wah. Pola hukum dan Tuhan yang tak terlihat diam-diam melewati topeng pertahanan yang dibentuk oleh Tuan Lu dan banyak dewa dan raja, dan jatuh ke dalam kerumunan. Sesaat kemudian, tanah seluas seratus mil tiba-tiba runtuh, dan nyala api serta magma yang tak berujung menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Boom, boom, boom. Lebih dari empat puluh raja dewa dan lebih dari seribu dewa dan pangeran hanya peduli untuk melawan pengepungan Liga Wanyau, dan tidak waspada terhadap kecelakaan seperti itu di belakang atau di kaki mereka. Ketika suara memekakkan telinga meledak, ratusan gumpalan magma meletus, nyala api yang menggelora, seperti gelombang laut, langsung menelan ratusan dewa. Banyak dewa dan pangeran yang diledakkan menjadi kokas oleh gumpalan magma, dan lebih banyak orang dibakar menjadi abu oleh nyala api. Garis pertempuran radius seratus litiba-tiba meledak dari beberapa celah dan menjadi terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Di medan perang, jeritan memekakkan telinga, jeritan dan lolongan kematian terjadi. Sedikitnya tujuh ratus orang menderita dan langsung terbakar menjadi abu atau arang. Di antara tuan-tuan yang tewas di tempat, lebih dari enam ratus orang berada di bawah komando Kaisar Jinyuan. Lebih dari seratus orang lainnya adalah tentara Liga Wanyau. Tidak ada jalan, kedua belah pihak saling berdekatan di medan perang. Kolom api lahar dan langit yang dipenuhi api ilahi merupakan serangan dan perlindungan sembarangan, tentunya tidak akan memecah belah musuh dan diri kita sendiri. Kecelakaan yang tiba-tiba ini tidak hanya membuat tuan lu dan ribuan dewa terlihat pucat dan terkejut. Bahkan para perwira dan tentara Liga Wanyau pun ketakutan, dan wajah mereka menunjukkan ketakutan dan kewaspadaan. Pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua dengan cepat memerintahkan lebih dari 3.000 tentara untuk mengubah formasi mereka dan mencoba menjauh dari area letusan magma. Di benak banyak orang, pikiran yang sama muncul dan pertanyaan yang sama muncul. Bagaimana bisa kecelakaan seperti itu tiba-tiba muncul di negeri sepi? Bagaimana bisa ada magma dan gunung berapi di bawah tanah Gua Suanji? Apa yang terjadi di sini? Apakah itu kecelakaan yang tiba-tiba, atau serangan yang disengaja? Jika seseorang menyerang secara diam-diam, siapa orangnya? Bagaimana kita bisa menyerang tanpa diskriminasi? Mereka semua tidak mengerti, dan mereka merasa sangat bingung hanya. Raja Dewa Luo, yang mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tiba-tiba menyadari sesuatu dan tiba-tiba mengubah wajahnya. Bukankah dia akan ikut campur? Bagaimana Anda bisa melawan orang-orang di bawah Kaisar Jinyuan? Terlebih lagi, dia membunuh semua orang di bawah komandoku, tidak peduli musuh atau musuhnya. Raja Dewa Luo sedikit terkejut, tetapi juga sedikit bingung. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia menebak implikasinya. Pasti dia tidak membunuh orang-orang ini secepat mungkin karena menurutnya kemajuanku terlalu lambat. Apakah Tuhan Muda dalam bahaya? Saya butuh bantuan sesegera mungkin. Setelah membaca ini, Raja Dewa Luo segera merasa sedikit cemas, dan dengan cepat mengeluarkan perintah untuk membiarkan tentara aliansi iblis mengejar kemenangan. Kali ini, ia tidak lagi mantap dan progresif. Tapi bagaimanapun juga harus ada serangan yang kuat, dan berusaha untuk segera membunuh Tuhan Lu dan yang lainnya. Ini segera membuahkan hasil. Tuhan Lu dan ribuan Dewa berada dalam kebingungan. Mereka tidak dapat membentuk garis pertempuran, tetapi juga mencoba melarikan diri dari area letusan gunung berapi, yang merupakan masa kekacauan. Lebih dari 3.000 tentara Liga Wanyau pecah dengan kekuatan paling kuat dan melancarkan pengepungan dan serangan untuk membunuh mereka dengan postur yang tak terhentikan. Meski tidak aman untuk melakukannya, korban di Liga Wanyau juga akan meningkat. Namun sikap keras seperti ini, terhadap moral ribuan Dewa, menyebabkan pukulan yang sangat berat. Meskipun Tuhan Lu dan banyak Dewa dan Raja berusaha menenangkan dan memerintahkan para Dewa dan Raja tersebut untuk menstabilkan posisi mereka dan memperkuat pertempuran. Namun efeknya sangat kecil, jumlah master Raja Dewa berkurang dengan sangat cepat. Di atas langit, Naga tak terlihat akan menjelma. Melihat reaksi Liga Wanyau, dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Orang tua ular itu masih pintar, bukan orang tua yang berkepala dingin, dia segera mengerti maksud Kaisar. Lagi pula aku sudah melakukannya sekali. Bahkan jika itu aturan yang buruk, aku tidak peduli lagi. Inkarnasi jenderal bergumam pada dirinya sendiri. Senyum muncul di matanya. Dia sekali lagi menunjukkan kekuatan sihir dan metode rahasianya. Dia membengkokkan jarinya dan menjentikan kearah Tuhan Lu dan yang lainnya di medan perang. Ledakan. Bang, bang, bang. Medan perang yang belum tenang masih diselimuti magma dan api. Pada saat ini, dengan beberapa suara keras yang tumpul meledak, ribuan api magma meledak di bawah tanah, memuntahkan api yang lebih mengerikan. Kepanikan ini, yang tidak dapat melarikan diri dari ribuan dewa, tiba-tiba diliputi oleh api merah Tuhan. Ribuan gumpalan lava juga pecah di tengah kerumunan, menghempaskan ratusan dewa menjadi ampas. Tentu saja kali ini para prajurit Liga Wanyau bertempur dengan gagah berani untuk mendekati musuh dan mengalami lebih banyak kemalangan. Lebih dari dua juta orang tewas di tempat. Enam ratus penguasa raja dewa lainnya berada di bawah komando Kaisar Naga Jinyuan. Ketika suara yang memekakan telinga berhenti, magma dan api yang menutupi langit menghilang, dan medan perang menjadi berantakan. Tuhan Ludan banyak dewa selamat, sementara ribuan guru raja dewa berkurang menjadi sekitar 400. Terlebih lagi, 400 orang yang selamat terluka parah, lemah, dan dalam kesusahan besar. Akibatnya, mereka akan langsung dibunuh. 3834. Kegagalan Tuhan Ludan yang lainnya telah lama berakhir. Di bawah pengepungan 3000 tentara di Liga Wanyau, dan di bawah serangan dan pembunuhan Raja Dewa Luo, 400 dewa segera terbunuh. Hanya lebih dari 30 dewa kuat yang masih berjuang untuk melarikan diri ke kedalaman gua. Tuhan Lu tahu bahwa situasi umum telah hilang, mereka telah dikalahkan secara menyedihkan, dan hasilnya tidak dapat diubah. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah membiarkan semua orang mempertahankan kekuatan mereka sebanyak mungkin untuk bergabung dengan Kaisar Naga Jinyuan. Oleh karena itu, dia memberi perintah kepada lebih dari 30 dewa di sekitarnya melalui ramalan, kita tidak boleh terlibat dengan orang-orang dari aliansi iblis, dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan kita. Kita bergandengan tangan untuk membentuk barisan pertempuran Xing Suo, dan mencoba yang terbaik adalah menyingkirkan pengepungan dan penindasan Liga Wanyau, dan bergabung dengan Kaisar Naga. Meskipun kami dikalahkan secara menyedihkan dalam perang ini, itu juga agak membingungkan. Tetapi ketika kami bertemu dengan Yang Mulia Kaisar Naga, kita masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kata-kata Tuhan Lu mengungkapkan suara rakyat. Mereka adalah Raja Tuhan yang kuat, bukan lebih dari seribu dewa yang mati. Tentu saja mereka tidak akan percaya bahwa akan ada magma dan gunung berapi di bawah tanah Gua Suanji. Semua orang bergumam di dalam hati bahwa sungguh aneh bahwa seseorang harus menyerang secara diam-diam. Namun, Tuhan Lu tidak menutupi apapun, mengatakan keraguan orang-orang terkemuka, dan menunjukkan arahnya. Mereka tidak lagi kebingungan. Mereka semua bangkit dan bergandengan tangan untuk membentuk susunan pertempuran pesawat ulang alik bintang. Mereka mengikuti Tuhan Lu keluar dari pengepungan. Tapi apakah begitu mudah untuk menerobos pengepungan yang dibentuk oleh tiga ribu tentara di Liga Wanyau? Terlebih lagi, ada juga Raja Luo, Raja Dewa Puncak. Pertempuran antara kedua belah pihak sangatlah tragis. Langit penuh dengan cahaya ajaib, pedang dan pedang membayangi langit dan suara-suara keras terdengar. Pada akhirnya, lebih dari 24 orang yang dibunuh oleh iblis pecah, dan mereka tidak dapat mematahkan potensi aliansi anti-iblis. Hanya sembilan dari mereka, Raja Paradewa dan Tuhan Lu, semuanya terluka parah dan lemah, mencapai akhir kekuatan mereka. Melihat ini, Raja Luo, pelindung Dharma kiri dan kanan, dan banyak tetua, serta lusinan Raja Dewa, mulai mengepung dan membunuh lagi, dan orang-orang benar-benar putus asa. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan tidak mempunyai harapan untuk bertahan hidup. Mereka semua menaruh harapan pada Tuhan Lu. Tuhan Lu, kami tidak dapat melarikan diri, dan kami tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Tuhan Lu, hanya Anda yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan kembali ke Yang Mulia Kaisar Naga. Kita pasti mati di sini. Dalam hal ini, sebaiknya kita bekerja sama untuk memperjuangkan kesempatan hidup bagi Tuhan Lu. Tuhan Lu, Anda harus hidup. Ingatlah untuk memberitahu Yang Mulia Kaisar Naga bahwa Anda harus membalaskan dendam kami. Kesembilan Raja yang terluka dan sengsara semuanya memandang Tuhan Lu dengan harapan dan berbisik kepadanya. Selanjutnya, Sembilan Dewa Atas secara bersamaan menampilkan metode rahasia tabu, membakar keilahian dan jiwa darah mereka sendiri, dan mengeluarkan kekuatan terakhir. Tuhan Lu dikelilingi oleh Sembilan Artefak berkualitas tinggi tingkat Raja dan dilindungi oleh kekuatan terakhir dari Sembilan Raja, seolah-olah berada dalam api yang berkobar. Dia berseru dengan suara keras untuk mencegah Sembilan Dewa melakukan casting. Tapi situasinya di luar kendali semua orang, dan Sembilan Dewa tertinggi bertekad untuk mati dan tidak akan berhenti. Dengan harapan dan doa terakhir, mereka berubah menjadi abu dalam nyala api dan melepaskan kekuatan yang paling mengerikan. Sua Pada saat berikutnya, nyala darah tak berujung, dibungkus dengan Sembilan Artefak dan Tuhan Lu, menerobos langit seperti meteor dan meledak ke kedalaman Gua Misterius. Mereka yang menghalangi jalannya hancur berkeping-keping oleh meteor, yang menderu dan berubah menjadi abu di langit api darah. Pengepungan Liga Wanyau dipatahkan, dan ratusan dewa dan lima dewa terbunuh di tempat. Meteor berdarah besar, secepat aurora, meledak keluar dari kandang dan menghilang di ujung langit. Pemandangan yang begitu mengejutkan membawa dampak yang besar bagi anggota Liga Wanyau, yang mengejutkan banyak orang. Bahkan Dewa Raja Luo tidak menyangka pihak lain akan memilih cara ini untuk mengakhiri perang. Akibatnya, sudah terlambat ketika dia sadar dan siap untuk menindak. Untungnya, hanya Tuan Lu yang lolos dari surga sendirian, dan semua prajurit di bawah Kaisar Longdi dari Jinyuan dimusnahkan. Pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua kembali ke dewa mereka dan dengan cepat memanggil untuk memimpin para prajurit ke kedalaman gua dan terus mengejar dan membunuh Tuan Lu. Namun, Raja Dewa Luo Li dengan tegas melambai untuk berhenti. Berhenti, jangan mengejar. Kita semua akan beristirahat, membersihkan medan perang, dan merawat yang terluka. Meskipun banyak orang tidak memahami keputusan Raja Luo, semua perwira dan prajurit mematuhi perintah tersebut. Ini cara yang baik untuk menyembuhkan yang terluka. Di bawah pengaturan pemimpin Aula dan pemimpin Juru Mudi, ada juga sekelompok perwira dan tentara untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan rampasan dan sisa-sisa tentara Liga Wanyau. Pelindung Dharma kiri dan kanan, beberapa tetua dan raja surga semuanya terbang ke Raja Dewa Luo dan bertanya kepadanya tentang tindakan selanjutnya. Kami telah meraih kemenangan besar dalam perang ini, dan kami semua bekerja keras, kata Sang Dewa Raja Luo. Selanjutnya, musuh kita hanyalah Tuan Lu dan Kaisar Jinlong. Dan tingkat pertarungan seperti ini, tidak lagi dapat diikuti oleh anggota Liga Biasa. Empat penatua lima, enam dan tujuh, tetap di sini dan pimpin semua orang untuk beristirahat dan bersiap. Orang lain, serta kekuatan untuk bertarung lagi, ikut bersama kami. Ayo dukung Tuan kecil. Semua setuju dengan perintahnya, dan mereka segera mengambil tindakan. Keempat tetua pergi untuk memimpin situasi dan membawa para perwira dan prajurit untuk memulihkan diri dan mengatur nafas mereka. Tiga tetua lainnya, lima Raja Surgawi, dan pelindung Dharma kiri dan kanan semuanya terbang ke kedalaman gua bersama Raja Dewa Luo. Sepuluh orang ini semuanya adalah dewa yang unggul. Hanya dengan kekuatan seperti itu mereka dapat memenuhi syarat untuk mengejar dan membunuh Tuan Lu dan mengepung Kaisar Naga Jinyuan. Wah, wah. Sepuluh orang seperti pita melintasi langit, dengan cepat sampai di kedalaman gua. Sepanjang jalan, orang-orang merasakan nafas ajaib yang ditinggalkan oleh Tuan Lu, tetapi tidak melihat jejak Tuan Lu. Setelah mereka terbang sejuta bermil-mil, mereka menemukan bahwa masih ada lebih dari selusin retakan lebar di langit di atas pegunungan, yang perlahan-lahan mulai pulih. Setelah menjelajahi daerah ini, dia memutuskan bahwa ini adalah medan perang Kaisar Sao Zu dan Jinlong. Terlebih lagi, Tuan Kecil dan Kaisar Naga Emas telah memindahkan medan perang ke dalam kehampaan. Oleh karena itu, Raja Dewa Luo dan sembilan orang lainnya juga bergegas ke dalam kehampaan yang gelap dan dingin untuk mencari jejak Jitian Singh. Begitu mereka memasuki kehampaan, mereka tidak menemukannya jejak Jitian Singh. Mereka melihat nyala darah di depan mereka, yang melaju dengan cepat. Nyala darah, seperti meteor, adalah Tuan Lu, yang dibungkus oleh kekuatan besar dan dilindungi oleh sembilan artefak. Kekuatan sembilan dewa tertinggi yang memorbankan hidup mereka untuk membantunya melarikan diri sejauh ini belum hilang. Jadi, Raja Dewa Luo mengejarnya dan terbang ke kedalaman kehampaan bersama Tuan Lu. Kedua belah pihak telah mengejar satu juta mil jauhnya, dan jaraknya semakin dekat. Ketika jarak antara kedua sisi adalah 50 ribu mil, Raja Dewa Luo dan yang lainnya akhirnya melihat ada area indah 100 ribu mil di depan. Ada medan pertempuran antara Sao Zu dan Kaisar Jinlong. 3.835. Meski begitu, medan perang dibanjiri dengan cahaya yang indah. Cahaya ilahi warna-warni dan segala jenis pohon dewa menutupi sosok Jitian Sing dan Kaisar Naga Jinyuan. Tapi Luo Sen Wang dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas Sao Zu dan Kaisar Naga Jinyuan memenuhi area itu. Sebelumnya, orang-orang khawatir bahwa Tuan Kecil bukanlah lawan Kaisar Naga Emas. Saya khawatir dia akan terluka sejak lama. Sekarang, melihat pertarungan antara Tuan Kecil dan Kaisar Naga Emas sangat sulit untuk diselesaikan, tidak peduli level atas dan bawah, hati orang-orang jauh lebih stabil. Saat ini, tampaknya Tuan Muda tidak terluka atau jatuh ke posisi inferior. Sua. Pada saat ini, api darah yang menyelimuti Tuan Lu akhirnya menghilang. Dia bergegas ke medan perang di bawah perlindungan sembilan artefak, melemparkan beberapa artefak, seperti peluru meriam, ke Jitian Sing. Sua. Sua-sua. Sembilan artefak dengan bentuk berbeda semuanya menyalakan api ilahi, yang meletuskan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menutupi sosok Jitian Sing. Tuan Lu sangat tegas dan kejam. Untuk menimbulkan kerusakan parah Jitian Sing, dia tidak ragu-ragu untuk meledakkan sembilan artefak. Begitu sembilan artefak berkualitas tinggi tingkat Raja Meledak, mereka akan meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan, yang tidak akan lebih lemah dari Raja Sembilan Alam. Saya tidak tahu apakah Kaisar Jin Yuan yang menyeru Tuan Lu bekerja sama dengannya untuk menyerang Jitian Sing. Atau apakah Tuan Lu tahu bahwa Jitian Sing adalah inti dari Liga Wanyao, selama Anda membunuhnya, Anda akan memiliki kesempatan untuk membalikkannya. Singkatnya, saat Tuan Lu menyerang Jitian Sing dengan sekuat tenaga, Kaisar Naga Jin Yuan juga meraum dan menggunakan kahlian uniknya untuk membunuhnya. Kemarahan Zulong Kaisar Naga Jin Yuan menyerbu langit dengan cahaya keemasan dan mengembun menjadi bayangan virtual naga leluhur yang membentang ribuan kaki. Lima cakar raksasa diekspos dan difoto ke Jitian Sing dari langit. Hingga akhir abad ini, kekuatan penindasan telah menyelimuti. Jitian Sing berada dalam bahaya dan dilema. Ketika mereka melihat Tuan kecil dalam bahaya, mereka semua marah dan terbakar dalam hati. Sayangnya, kerumunan itu terlalu jauh untuk dicegat dan diselamatkan. Sembilan artefak tingkat raja meledak di kehampaan dan bersinar di sekitar Jitian Sing. Suara memekakkan telinga keluar, dan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi segera melanda Jitian Sing. Pada saat kritis ini, sosok Jitian Sing menghilang. Bersamaan dengan dia menghilanglah jam primitif kacau yang menutupi langit. Raja Tuhan dan yang lainnya berada jauh, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Tetapi Kaisar Naga Jinyuan dan Tuan Lu melihat dengan jelas bahwa Jitian Sing bersembunyi di dalam jam primitif yang kacau pada saat sembilan artefak meledak. Pada saat yang sama, jam primitif kacau yang menutupi matahari tiba-tiba menyusut hingga seukuran sebutir debu. Boom, boom, boom. Gelombang kejut dari ledakan sembilan artefak berubah menjadi aliran api warna-warni yang bergejolak, menyebar seperti gelombang laut dan menyapu puluhan ribu mil. Tuan Lu mundur dengan kecepatan tercepat, dan Raja Dewa dan yang lainnya terpaksa berhenti dan bergandengan tangan untuk melawan. Seperti jam debu primitif yang kacau, ia telah terlempar ribuan mil jauhnya, berguling-guling di kehampaan. Tanpa menunggu jam dewa stabil, cakar raksasa itu naga leluhur yang menutupi langit dan matahari juga dihantam. Bang, bang, bang. Kekosongan dari kehampaan bahkan ditampar oleh cakar raksasa zulong, membuat serangkaian suara teredam dan gegar otak. Primitif yang kacau jam ini, dan kemudian meledak ribuan mil, berguling ke dalam kehampaan yang lebih dalam. Untungnya, jam primitif keos adalah artefak tingkat raja. Bahkan jika dibombardir berulang kali, jam tersebut tidak mengalami kerusakan. Jitian Sing, yang bersembunyi di dalam lonceng dewa, tidak mengalami kerusakan. Serangan gabungan Tuan Lu dan Kaisar Naga Jinyuan dapat dihindari oleh Jitian Sing. Dua orang yang penuh dengan rasa kecewa dan dendam, Raja Tuhan yang jauh dan lainnya, seperti kelegaan. Memanfaatkan kesempatan ini, Raja Lu dengan sembilan dewa yang kuat bergegas ke medan perang untuk bergabung dengan Jitian Sing. Tuan kecil, kami datang untuk membantumu. Tuan kecil, apakah kamu baik-baik saja? Saya ingin memberitahu Anda bahwa lebih dari seribu perwira dan prajurit di bawah Kaisar Jinlong telah dibunuh oleh kami. Di sekitar jam primitif yang kacau, sepuluh dewa memberi hormat dengan kegembiraan dan kegembiraan dan melaporkan situasi perang. Suah. Kekacauan jam aslinya tiba-tiba berubah menjadi seribu kaki persegi. Jitian Sing dari terbang keluar, tampil utuh di depan publik. Raja Dewa Luo Sen dan yang lainnya bergegas mengelilinginya, meminta bantuan dan melaporkan situasinya. Tuan kecil, kami telah membunuh para prajurit di bawah komando Kaisar Naga Emas, dan hanya Tuan Lu yang lolos dari surga. Sulit bagimu untuk bertarung melawan Kaisar Naga Emas sendirian dalam waktu yang lama. Yakinlah bahwa kita akan bertarung bersama dan membunuh Kaisar Jinlong hari ini, dan dunia akan ditentukan oleh Perang Dunia Pertama. Dewa Raja Luo dan yang lainnya berdiskusi dengan Jitian Sing tentang tindakan pencegahan dan rencana selanjutnya. Di sisi lain, Tuan Lu, dengan ekspresi sedih dan nada serius, melaporkan hasil pertempuran tersebut kepada Kaisar Longdi dari Jinyuan. Yang mulia Kaisar Naga, para jenderal dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat di bawah komando kami. Semuanya mati. Meskipun Kaisar Naga Jinyuan melihat Tuan Lu datang sendirian, dia memiliki persiapan psikologis yang sesuai. Namun ketika dia mendengar berita itu, dia membenarkan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Matanya hitam dan kis serta darahnya mengalir kembali, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Dia tidak bisa menerima pukulan kejam itu. Dia menatap Tuan Lu secara langsung dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda yakin? Semua orang mati, hanya Anda yang lolos. Dia menganggup dengan air mata berlinang dan berkata, ya, aku, tubuh Kaisar Naga Jinyuan bergetar, wajahnya menjadi seputih kertas, dan pikirannya kosong sesaat. Tuan Lu sedang dalam suasana hati yang sedih, dan tanpa sadar menasihatinya, yang mulia, Anda harus berhenti berkabung. Kami disergap oleh Long Tian, dan lebih dari 3.000 tentara Liga Wanyao mengepung kami. Semua prajurit lebih baik mati daripada mundur. Mereka adalah pejabat dan pahlawan yang berjasa. Kaisar Long Di dari Jinyuan menarik nafas dalam-dalam, memaksakan diri, dipenuhi kesedihan, dan menatap Tuan Lu dengan mata membara. Bibirnya terbuka beberapa kali, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Faktanya, dia ingin mengaum dan menanyai Tuan Lu, semua orang mati dalam pertempuran. Bagaimana kamu bisa bertahan? Mengapa kamu tidak mati? Tetapi Kaisar Naga Jinyuan tidak kehilangan akal sehatnya, dan akhirnya tidak melontarkan kalimat ini. Bagaimanapun, Lu tidak terluka dan masih memiliki kekuatan tempur yang kuat. Selain itu, Tuan Lu masih memiliki jaringan kekuatan yang besar di langit berbintang ekstrateritorial, dan masih memiliki banyak bawahan setia. Kaisar Naga Jinyuan telah mengetahui bahwa dia telah kalah dalam pertempuran dengan Liga Wanyao. Selanjutnya, dia hanya bisa melarikan diri dari kerajaan naga, pergi ke langit bintang terluar, mengendalikan bidang bintang dengan kuat, dan berencana untuk kembali. Jadi dia tidak bisa merobek wajahnya dengan Tuan Lu. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Kaisar akhirnya menenangkan amarahnya. Dia mengangguk kepada Tuan Lu dan berkata dengan nada berat, para prajurit diperintahkan untuk mati. Mereka mati dengan baik, saya akan selalu mengingat pengorbanan dan dedikasi mereka. Sekarang hanya Anda dan saya, meskipun kita sudah pergi, kita tidak boleh pergi begitu saja. 3.836 Kata-kata Kaisar Naga Jinyuan, kemudian mengakui situasi dan situasinya. Ia tidak menuruti masa lalu yang kuat dan cemerlang tidak bisa melepaskan diri, apalagi kelumpuhan diri hingga keadaan pusing. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang masa kini dan masa depan. Ini sangat mengembirakan bagi Tuan Lu. Dia segera mengangguk setuju dan berkata, Yang mulia Kaisar Naga, pasukan kami tidak sebaik Liga Wanyao, dan mereka tidak memiliki persiapan yang baik. Masuk akal jika kalah dalam perang ini. Seperti kata pepatah lama, ada tidak perlu khawatir tentang kayu bakar, selama Anda masih di sana, kami masih memiliki harapan untuk kembali. Pertempuran hari ini, selama kami dapat membunuh Long Tian atau Luowu, itu akan menjadi kemenangan besar. Pada saat itu, kami akan kembali ke langit berbintang di luar wilayah, mengatur Departemen Lama, merekrut pasukan, dan melatih kekuatan kita. Ketika waktu yang tepat tiba, kita masih bisa membunuh Kerajaan Naga dan merebut kembali negeri bintang. Ketika Tuhan Lu mengatakan ini, matanya bersinar dengan cahaya terang, menunjukkan keyakinan dan harapan yang besar. Setelah itu, dia tidak lupa menambahkan kalimat, yakinlah bahwa yang mulia Kaisar Naga, bawahannya akan selalu mendukung keputusan Anda dan mengikuti Anda selamanya. Kedengarannya menarik dan menyentuh, pada saat kritis ini, Tuhan Lu masih begitu setia dan teguh, yang sungguh terpuji. Namun setelah mendengarkannya, ide lain muncul di benaknya. Kata-kata Tuhan Lu berarti dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak bisa mati. Ini untuk mengingatkan Kaisar bahwa kekuatan di langit berbintang ekstrateritorial masih perlu dikumpulkan dan dikendalikan olehnya. Haha dia adalah mengancam Kaisar dan memaksanya untuk melindunginya. Pikirkan di sini, hati Kaisar Naga Jin Yuan diam-diam mencipir. Tetapi waktu tidak memungkinkan dia untuk berpikir lebih banyak dan berbicara lebih banyak. Di sisi lain, Jitiansing dan Raja Dewa Luo telah menyelesaikan hubungan mereka. Berdiskusi dan membentuk garis pertempuran. Sua, sua-sua. Jitiansing dan sepuluh dewa kuat bergandengan tangan dalam kehampaan untuk membentuk susunan segel super. Saat berikutnya, akan ada cahaya tak berujung yang mengembun menjadi tirai cahaya besar dari langit hingga ke sampulnya. Semua orang termasuk dalam susunan segel. Jitiansing dan sepuluh dewa tidak terpengaruh dan dapat bergerak bebas. Namun, kekuatan segel tak kasat mata dengan kuat menekan Kaisar Naga Jin Yuan dan Tuan Luo yang membuat kekuatan suci mereka tidak mulus dan tindakan mereka menjadi sulit. Dalam hal ini, efektivitas tempur kedua orang tersebut sangat berkurang. Membunuh Bunuh Kaisar Naga Jin Yuan untuk selamanya. Untuk daratan Sing Yuan Dewa Raja Luo dan sembilan dewa yang kuat berteriak melambaikan senjata ajaib mereka satu demi satu menggunakan keterampilan unik yang paling kuat untuk membunuh Kaisar Naga Jin Yuan dan Tuan Luo. Cahaya dari semua jenis seni dewa bersinar terang dan ada bayangan ilusi seni dewa yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Pedang, light sabar, gunung dan sungai, burung dan binatang, api yang deras dan guntur turun sekaligus, menenggelamkan sosok Tuan Luo dan Kaisar Naga Jin Yuan. Mereka seperti perahu layar di tengah laut yang ganas. Mereka tidak stabil dan dalam bahaya. Mereka akan hancur berkeping-keping kapan saja. Bang, boom. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, Kaisar Longdi dan Tuan Luo dari Jin Yuan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka dan mengerahkan kekuatan sihir unik untuk menekan bagian bawah kotak. Kecemerlangan seni dewa yang mempesona bertabrakan dengan keras di kehampaan dan ledakan yang memekakan telinga terdengar. Setelah pertandingan, semua pecahan cahaya ilahi menghilang dan Kaisar Naga Jin Yuan serta Tuan Luo terbang keluar dari api. Kaisar Naga Jin Yuan tidak mengalami trauma, tetapi pakaian dan rambut panjangnya berserakan dengan beberapa bekas hitam hangus. Dia tampak agak malu. Namun situasi Tuan Luo agak tragis. Dia terluka parah, berlumuran darah dan ganas di dada dan punggungnya. Bahkan tanduk di kepalanya terpotong oleh pedang cahaya ilahi yang terlihat agak menyedihkan. Darah mengalir di kepalanya dan menodai wajahnya. Wajahnya berlumuran darah, dia terengah-engah, dan kekuatannya tidak teratur. Melihat sekeliling, dia melihat Jitian Sing, Raja Dewa Luo, dan lainnya masih bersifat pembunuh dan bergejolak. Hati Tuan Lu penuh dengan kemunduran. Yang mulia Kaisar Naga, ada banyak orang di sisi lain. Tidak hanya ada sembilan dewa atas, tetapi juga dua dewa puncak. Dalam hal ini, tidak ada artinya bagi kita untuk terus bertarum dan mengganggu. Lebih baik pergi di sini, kembali ke Sirius, dan lihat jangka panjang. Kaisar Naga Jinyuan, memegang pedang naga emas dan kapak langit, menoleh dan menatapnya tanpa ekspresi, apakah Tuan Lu takut? Ini, Tuan Lu terdiam. Jika Anda mengatakan tidak takut, itu tidak benar. Terus bertarung satu sama lain, Kaisar Naga Jinyuan mungkin tidak mati, tapi dia pasti akan mati. Tetapi ketika Kaisar Jinyuan menanyakan pertanyaan ini, dia tidak bisa mengakuinya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjelaskan, setialah kepada Kaisar Naga, bawahannya tidak takut, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita berada dalam momen kritis, kita harus lebih tenang dan rasional. Akhir dari hal ini tidak dapat diperbaiki lagi. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kekuatan kita dan kembali ke Sirius. Setelah kami memulihkan dan memperkuat kekuatan kami, kami akan kembali. Sayangnya, kata-kata Tuan Lu belum selesai, Jitiansing dan Raja Dewa Luo Lin melancarkan serangan lagi. Mereka semua bekerja sama untuk mendesak susunan segel untuk melepaskan kekuatan yang paling menakutkan, dan dengan kejam menekan Kaisar Naga Jinyuan dan Tuan Lu. Pada saat yang sama, Jitiansing menggunakan pedang pemusnahan untuk mengunci semangat Tuan Lu. Raja Dewa Luo, Dharma kiri dan kanan pelindung dan Raja 10.000 Li juga mengunciki Tuan Lu dan melepaskan keterampilan sihir paling kejam. Diketahui semua orang bahwa Kaisar Naga Jinyuan memiliki kekuatan tinggi dan memiliki kapak pemotong untuk melindungi tubuhnya. Oleh karena itu, orang pertama-tama harus membunuh Tuan Lu, dan kemudian perlahan-lahan mengepung Kaisar Naga Jinyuan. Pada saat ini, Tuan Lu berada di bawah tekanan yang paling mengerikan. Menghadapi serangan gabungan dan pembunuhan semua orang, dia sangat ketakutan dan ketakutan. Tidak. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, dia mengeluarkan raungan penuh kengganan, terlepas dari potensi ledakannya, untuk menahan serangan gabungan semua orang. Kaisar Naga Jinyuan juga terlihat murung, penuh kekhawatiran, dan bergegas menyelamatkan. Namun, Kaisar Naga Jinyuan hanya memblokir setengah dari serangan sihir itu. Dia juga memiliki beberapa keterampilan sihir, yang menyerang Tuan Lu satu demi satu. Tapi Tuan Lu hanya menyelesaikan dua gerakan kekuatan sihir, dan dia terkena pedang pemusnahan dan pedang racun warna-warni. Boom! Dengan suara ledakan yang jelas, Tuan Lu pingsan di tempat, meledak berkeping-keping, memercikan darah ke dalam kehampaan. Tubuh ilahi dan keilahiannya tidak luput, dan dia hancur berkeping-keping di tempat. Dan mati seketika. Bahkan artefak dan armornya terpotong-potong. Hanya cincin luar angkasa, bercampur dengan hujan darah, tersebar di kehampaan. Kaisar Naga Jinyuan dipenuhi dengan kebencian, tanpa ragu-ragu, mengambil cincin luar angkasa. Karena segel dari domain sirian ada di cincin luar angkasa ini. Tuan Zulu, Anda tidak bisa mati. 3.837 Lingkungan dan situasi langit berbintang ekstrateritorial sangat berbeda dengan kerajaan Naga. Ada ratusan ribu atau jutaan bintang di suatu wilayah bintang, ribuan diantaranya dihuni oleh kehidupan berakal. Dengan kata lain, setidaknya terdapat ribuan dunia di setiap wilayah bintang, dan kehidupan setiap dunia terbagi menjadi ras yang berbeda. Akibatnya, ada banyak sekali ras di setiap wilayah. Ada perbedaan besar dalam pengetahuan, adat istiadat dan kepercayaan, sehingga sulit untuk memiliki standar yang seragam. Oleh karena itu, lebih sulit mengendalikan wilayah bintang daripada mengendalikan benua sumber. Sekalipun Kaisar Naga Jinyuan telah beroperasi di Sirius selama ratusan tahun, ia telah membentuk kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Namun, dia tidak bisa menjadi penguasa domain bintang. Dia hanya bisa membantu Tuan Lu naik ke posisi penguasa alam semesta. Sebelumnya, dia mengendalikan seluruh wilayah Sirius melalui Tuan Lu. Dan Tuan Lu mengendalikan seluruh wilayah bintang, mengandalkan segel Sirius. Ini adalah kenang-kenangan penting, dengan koneksi ajaib keribuan dunia di Sirius. Bahkan jika Tuan Lu terbunuh, selama segel Sirius masih ada, Kaisar Naga Jinyuan masih dapat mengontrol wilayah Sirius. Sua. Kaisar Naga Jinyuan merebut cincin ruang angkasa, dan akal ilahi menembus ke dalamnya dan mencarinya dengan cepat. Dia lega memastikan Sirius ada di atas ring. Pada saat ini, Ji Tian Xing, Luo Shen Wang dan yang lainnya sedikit menyesuaikan formasi, mengurangi susunan segel menjadi 30 ribu mil. Medan perang telah berkurang banyak. Kaisar Longdi dari Jinyuan sendiri yang menanggung semua kekuatan segel, dan efektivitas tempurnya semakin melemah. Orang tidak ingin menyerang, diam-diam menyesuaikan kekuatan mereka, melancarkan serangan gabungan berikutnya. Raja Luo memandang Kaisar Naga Jinyuan dan berkata dengan dingin, Kaisar Jinlong, sekarang kamu adalah keluarga yang kesepian. Kamu tidak hanya dikalahkan, tetapi juga dibunuh di sini. Akhir sudah hancur, apakah kamu masih harus berjuang dan berjuang sampai mati? Kaisar Naga Jinyuan tidak terburu-buru untuk melawan. Dia mengambil kesempatan ini untuk meminum dua pil ajaib dan segera memulihkan kekuatan sucinya. Kapak pemotong langit berputar di atas kepalanya. Sambil memegang pedang naga emas, dia menunjuk ke arah Raja Dewa Luo, dan mencibir, Apa? Bisakah kamu menyelamatkan Bendy dari kematian jika dia mengaku kalah dan menyerah? Menurutku, kamu tidak berani. Tuan seperti Kaisar Naga Jinyuan dan Raja Dewa Puncak dapat memanfaatkan kesempatan ini, dia harus menghilangkan akar permasalahannya dan tidak meninggalkan masalah di masa depan. Jika dia dibiarkan bertahan, dia pasti bisa kembali dan membalas dendam. Dewa Raja Luo tidak menyangkal hal ini, dan berkata tanpa ekspresi, Kaisar Jinlong, semua orang tahu bahwa kamu harus mati, jadi mengapa kamu tahu alasannya? Namun, aku dapat menjamin kamu mendapatkan cara mati yang layak, dan membiarkan kamu dikuburkan di Suanji Gua setelah kematianmu. Sebelum dia selesai, Kaisar Longdi dari Jinjuan memotongnya sambil tertawa, Hahaha kamu orang tua sangat berbahaya. Kamu tidak hanya ingin membunuh Bendy, tetapi juga ingin menekannya di Suanji Gua. Apakah kamu masih takut akan kebangkitan sisa jiwa Kaisar dan membalas dendam atas hidupmu? Dewa Raja Luo tidak menyangkal hal ini, dan berkata tanpa ekspresi, bagaimanapun juga, kamu adalah Kaisar Naga Emas. Tentu saja, saya harus lebih berhati-hati. Apakah mimpi musim semi dan musim gugur Anda Jinyuan Longdi mencibir dengan jijik, bahkan jika Kaisar ini kalah perang, tetapi dengan barang-barang Anda juga ingin membunuh Kaisar ini? Haha, saya tidak aku tidak tahu dari mana asalmu karena percaya diri. Ketika kata-kata itu jatuh, Kaisar Naga Jinyuan memegang pedang Naga Emas, memercikkan cahaya pedang dan bayangan naga yang menutupi langit, dan membunuh siang Jitian Sing dengan hati dan pikirannya. Jitian Sing tidak menganggap entengnya. Dia memanipulasi jam primitif kekacauan untuk menahan serangan kapak langit. Raja Dewa Luo dan pelindung Dharma Kiri dan Kanan juga mengerahkan keterampilan sihir mereka untuk menahan serangan Kaisar Naga Jinyuan. Kedua belah pihak juga melancarkan pertempuran sengit di kehampaan, dengan baku tembak penuh. Kali ini, pertempuran lebih tragis dari sebelumnya. Jitian Sing memiliki sebelas orang di sisinya dan membentuk barisan pertempuran untuk mengepung Kaisar Naga Jinyuan. Tidak peduli seberapa kuat dan mendalam Kaisar Naga Jinyuan, dia tidak dapat menahan pengepungan bersama rakyat. Kekuatan sucinya terkuras abis, dan kekuatannya segera mulai menurun, dan situasinya menjadi berbahaya. Kurang dari seratus waktu istirahat, kedua belah pihak bertarung dalam ratusan gerakan, dan Kaisar Naga Jinyuan mulai terluka. Meskipun kekuatan kapak pemotong langit sangat kuat, sebagian besar diimbangi oleh jam primitif yang kacau, dan seringkali sudah terlambat untuk bertahan. Kaisar Naga Jinyuan memiliki rambut panjang dan pakaian compang kemping, dan ada luka parah di tubuhnya, dan darah terus-menerus berceceran di kehampaan. Ekspresi dan matanya semakin suram, dan kemarahan serta ketidakberdayaan batinnya juga semakin dalam. Pada titik ini, dia benar-benar pasif, dan dia lelah melawan dan menangkis, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan gerak maju dan mundurnya. Apakah Kaisar ini benar-benar akan dibunuh oleh reptil ini? Tidak mungkin. Bahkan jika situasi Kaisar lebih buruk, dengan kapak pemotong di tangannya, dia masih bisa berjuang untuk keluar dan melarikan diri dari sini. Jinyuan mencoba melawan pengepungan orang-orang sambil mengeluarkan sihirnya, dan dia memikirkannya di dalam hatinya. Bahkan jika keadaan sudah sampai pada titik ini, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Namun, terlalu memalukan untuk melarikan diri seperti ini. Dia tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika sesuatu tidak bisa dilakukan, tidak ada keraguan bahwa kita akan dikalahkan hari ini. Kita hanya bisa kembali ke Sirius, dan kita tidak bisa melarikan diri seperti ini. Hanya dengan membunuh Long Tian kita bisa menghilangkan kebencian di hati Kaisar, jantung dan menimbulkan kerusakan parah pada Liga Wanyau. Pikir Jinyuan Long di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan kertakan giginya. Di seluruh Liga Wanyau, jika dia paling membenci siapa, itu pasti Long Tian. Kebencian dan kebenciannya terhadap Long Tian jauh lebih dari semua orang. Hanya saja terlalu sulit untuk membunuh Long Tian di bawah perlindungan sepuluh dewa. Bahkan jika Kaisar memiliki kapak pemotong, dia harus berkorban dan menunjukkan kekuatan sihir tabu sebelum dia bisa dibunuh. Ide ini terlintas di benak Kaisar Long Di dari Jinyuan. Setelah merenung sejenak, dia mengambil keputusan. Dia memegang pedang naga emas, memanipulasi kapak langit, dan memaksa mundur Raja Dewa Luo serta Dharma kiri dan kanan pelindung dengan beberapa gerakan. Pada saat ini, Jitiansing menikamnya dengan pedang. Sekarang, Kaisar Naga Jinyuan akhirnya menunggu kesempatan ini. Tanpa ragu-ragu, dia menggenggam pedang naga emas dan menggunakan kekuatan sihir tabu. Anti Darah Naga Padam Pada saat ini, Kaisar Naga Jinyuan meraum di dalam hatinya, dan tiba-tiba mendesak metode rahasia. Kidan darah di tubuhnya mengalir mundur, dan kekuatan roh dan jiwa tercurah dengan liar. Dia bersinar dengan emas, seterang matahari. Tubuhnya juga membengkak hebat, pakaian dan baju besinya hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga yang padat. Setelah mengerahkan keterampilan unik ini, dia mengorbankan 5.000 tahun budidaya keras dan menuangkannya ke dalam pedang naga emas. Pedang naga emas langsung berkembang ribuan kali dan menjadi lightsaber yang mempesona. Dengan kekuatan membunuh segalanya, ia memenggal kepala Jitiansing. Meskipun Kaisar Naga Jinyuan menggunakan kekuatan sihir tabu ini, dia juga harus kehilangan vitalitasnya dan jatuh ke dalam kondisi lemah dan lemah. Tapi dia melancarkan pukulan terkuat, dan dia ingin mengorbankan pedang naga emas, yang merupakan artefak kehidupan asli. 3838 Saat ini, Kaisar Naga Emas dan pedang naga emas adalah matahari yang paling indah dan mempesona. Dia bagaikan matahari terbenam di barat, dari emas terang menjadi redup, dan lambat laun menjadi sunyi. Ketika seluruh tubuh emas menyatu, tubuhnya membungkuh, rambut panjang di kepalanya menjadi pucat, orang juga menjadi tua dan lemah dalam sekejap. Pedang naga emas, yang panjangnya ribuan kaki, dipenuhi dengan kekuatan teror dan menjadi benar-benar kosong dan bercahaya. Itu seperti pedang yang membuat zaman, dan seperti tiang api yang jernih. Ini berisi roh pedang paling kejam, kekuatan ilahi, kekuatan roh, dan lebih dari 200 jenis kekuatan ilahi hukum. Tentu saja, ada yang sangat tersembunyi, orang awam tidak dapat mendeteksi sajaknya. Itu adalah jurus pembunuh terkuat Kaisar Naga Jinyuan. Ketika pedang naga emas ditebas di wajahnya, Jitiansing mengerutkan kening, merasakan tekanan besar dan ancaman kematian, dan matanya menjadi sangat bermartabat. Namun, dia tidak ragu atau berencana mundur. Dia segera memanipulasi jam primitif yang kacau untuk melindungi dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan pertahanan super jam primitif kekacauan untuk mengambil tindakan Kaisar Naga Jinyuan. Bagaimanapun, pedang naga emas telah mengunci keilahiannya dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan sihir terlarang yang harus dibayar mahal oleh Kaisar Naga Jinyuan. Selama dia melakukan gerakan ini, Kaisar Naga Jinyuan tidak akan mengkhawatirkannya dan akan segera dapat membunuhnya. Pada saat ini, Raja Dewa Luo, Pelindung Dharma Kiri dan Kanan, serta Raja Dewa 10.000 Li semuanya terkejut dan terpesona oleh ketakutan dan kekhawatiran. Orang-orang tidak menyangka bahwa Kaisar Naga Jinyuan begitu berbahaya dan berani sehingga dia lebih memilih mengorbankan keterampilan ribuan tahunnya daripada membunuh Ji Tian Xing. Di bawah kekhawatiran dan keterkejutan yang tak tertandingi, orang-orang hampir tidak ragu-ragu, semua bergegas menuju pedang naga emas untuk membantu Ji Tian Xing memblokir serangan fatal tersebut. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benak orang. Artinya, mereka lebih memilih memorbankan diri mereka sendiri daripada membiarkan Tuan Muda melakukan sesuatu. Jika Anda kehilangan nyawa di sini, aliansi Bansi tidak akan berubah dan tidak akan ada perubahan. Namun jika Tuan Kecil terbunuh, apa pentingnya semua upaya yang dilakukan Liga Wanyau? Wah, wah. Raja Dewa Luo dan pelindung Dharma kiri dan kanan tanpa sadar bergegas menuju pedang naga emas dengan kecepatan tercepat. Semuanya membakar kekuatan sihir dan usaha keras mereka dan berubah menjadi meteor. Tapi kekuatan dari orangnya berbeda, dan kecepatannya juga berbeda. Selain Raja Dewa Luo dan pelindung Dharma kiri dan kanan, yang lain ditakdirkan untuk menyusul. Namun, Jitiansing tidak bermaksud mundur dan menghindar sama sekali. Suah. Di bawah kendalinya, jam primitif yang kacau itu berubah bentuk dan berubah menjadi baju besi hitam, membungkus seluruh tubuhnya. Memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dia menggunakan pedang pemusnahan dan memotong pukulan terkuat pada pedang naga emas. Melihat ini, semua orang memahami maksud dan keputusannya. Dia lebih suka menolak pedang naga emas sendiri daripada membiarkan Raja Dewa Luo mati demi dia. Raja Dewa Luo sen dan pelindung Dharma di sisi kiri dan kanan segera memerah dan cantus mereka ingin pecah. Tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Boom! Pada saat berikutnya, pedang naga emas, yang panjangnya 10 ribu kaki, tiba-tiba mengenai pedang naga emas. Kedua pedang besar itu bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara yang sangat keras dan memercikkan ratusan juta pecahan emas. Tidak ada keraguan bahwa pedang emas pemusnahan telah dipotong dan dihancurkan oleh pedang naga emas. Namun, kecepatan pedang naga emas telah berkurang sebesar 50% dan kekuatannya telah melemah sebesar 40%. Lalu, cahaya yang bersinar pedang naga emas tiba-tiba membunuh Jitian Singh. Bang! Suara gemetar yang sangat besar dari sembilan awan tiba-tiba meledak di kehampaan dan menyebar hingga puluhan ribu mil. Setelah pedang besar itu dan Jitian Singh, yang tingginya mencapai seribu kaki, meledak ke dalam kehampaan dengan api dan bayangan yang paling indah. Pedang naga emas runtuh di tempat dan berubah menjadi semburan cahaya ilahi, naik seperti awan jamur. Kebanyakan dari mereka menyebar ke segala arah dan menyapu kehampaan. Dan sebagian kecil dari semburan cahaya ilahi masih terbungkus baju besi hitam Jitian Singh menuju kedalaman kehampaan. Itu benar, Jitian Singh terkena dampak yang mengerikan. Tubuhnya membungku, tujuh lubang menyemburkan darah, menggelinding sejauh puluhan ribu mil, kecepatannya melambat. Meskipun, perlindungan jam primitif kekacauan membantunya melawan sebagian besar kekuatan pedang naga emas. Dengan kekuatan dan lonceng ajaibnya sendiri, dia juga memecahkan berbagai kekuatan yang terkandung dalam pedang naga emas. Misalnya roh pedang, kekuatan roh, dan kekuatan hukum semuanya dilenyapkan olehnya. Namun, sinar Daoyun yang tersembunyi di balik banjir cahaya ilahi memberinya pukulan berat di saat yang paling kritis. Daoyun terlalu misterius, itu telah melampaui jangkauan Sinto dan kekuatan ilahi. Itu adalah jejak kekuatan surgawi yang dipadatkan oleh Dewa Puncak yang memahami jalan surga dengan usaha dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Jitiansing adalah raja tingkat delapan, sebanding dengan raja Dewa Puncak. Namun bagaimanapun juga, dia bukanlah raja Dewa Puncak, belum menyadari jalan surga, dan belum memadatkan sajak tau. Oleh karena itu, Kaisar Naga Jinyuan ingin membunuhnya, hanya sedikit Daoyun yang bisa dikorbankan. Sekarang, Kaisar Naga Jinyuan telah berhasil. Meskipun Jitiansing tidak terbunuh, dia terluka parah dan napasnya lemah melayang di kehampaan. Sua, sua, sua. Jitiansing, dibungkus dengan baju besi hitam, seperti sepotong rumput bebek, mengambang di laut yang kosong, mengambang ke kedalaman. Dia tidak bisa bergerak, hanya baju besi hitam yang terus memancarkan cahaya kemasan samar, yang sepertinya untuk menolak sesuatu. Jelas sekali, pesona Kaisar Naga Jinyuan belum hilang, masih menghantuinya, dan masih mendesak jiwa dan hidupnya, mengikis semangat dan kesadarannya. Puluhan ribu mil jauhnya. Melihat Jitiansing mengambang dalam kehampaan, Kaisar Jinyuan yang lemah dan layu mencibir keberhasilannya. Bah, dia memuntahkan setegup darah, dan wajahnya yang berdarah menunjukkan seringai muram. Binatang kecil, apakah kamu ingin bertarung dengan Ben? Di, kamu terlalu muda. Aku akan membunuhmu hari ini. Saya akan kembali ke Sirius untuk mengembangkan kekuatan saya. Aku akan kembali untuk membunuh Luo. Ketika saatnya tiba, Kaisar akan tersenyum sampai akhir dan mengambil alih tanah sumber bintang lagi. Di sisi lain, sepuluh orang, seperti Raja Dewa Luo dan pelindung Dharma, semuanya menyaksikan kehampaan. Melihat Jitiansing tidak bergerak, cahayanya melayang ke dalam kehampaan, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Semua orang diliputi kesedihan, dan matanya yang marah hampir pecah. Ah, Kaisar Jinlong, aku berjanji akan membuatmu frustrasi. Matanya merah, seluruh tubuhnya terbakar api darah, dan dia meledak dengan gagasan untuk membunuh surga. Penjaga Dharma kiri dan kanan serta Raja Sepuluh Ribuli adalah juga marah dan meraung serta mengutuk satu demi satu. Tetapi mereka semua mengabaikan Kaisar Naga Jinjuan yang lemah dan tanpa sadar bergegas menuju Jitiansing. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan Tuhan. Namun, saat ini, masih mengambang di kehampaan, Jitiansing yang tidak bergerak tiba-tiba muncul dengan warna-warni. Raja Dewa Luo dan pelindung Dharma di sisi kiri dan kanan, yang baru setengah jalan, masih ribuan mil jauhnya darinya. Jangan dekat-dekat dengannya, apalagi menyentuhnya. Dia. 3.839. Tiba-tiba, orang-orang tercengang. Kerumunan itu berhenti, wajah mereka bingung, dan mereka mencari pembawa pesan. Itu adalah suara pria parubaya, dalam dan agung, dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi mata orang-orang dan kesadaran ilahi mencari di sekitar puluhan ribu mil kehampaan, dan tidak ada pria parubaya yang ditemukan. Hanya Raja Dewa Luo yang tertegun sejenak dan menebak identitas pembicara. Tapi dia tidak menjelaskannya, dia juga tidak mencari pria itu. Dia segera mengerti bahwa karena pihak lain telah mengirimkan pesan untuk mengingatkannya, itu menunjukkan bahwa Tuan Kecil itu pasti tidak dalam bahaya dalam hidupnya. Selain itu, dilihat dari nada suara pihak lain, tampaknya situasi Sauzu saat ini agak rumit dan halus. Oleh karena itu, Raja Dewa Luo dan rakyatnya berpencar di kehampaan, membentuk lingkaran untuk melindungi Jitian Sing. Mereka semua mengikuti perintahnya dan memandang Jitian Sing dengan perhatian dan rasa ingin tahu, mencoba melihat reaksi apa yang dia miliki dan apakah akan ada bahaya. Tidak ada yang tahu bahwa Jitian Sing, yang tampaknya tidak sadarkan diri dan tidak bergerak, sebenarnya lebih sadar daripada siapapun saat ini. Meskipun demikian, dia terluka para oleh sinar Daoyun Kaisar Naga Jinyuan. Tapi dia tidak pingsan, malah dia dikelilingi oleh Daoyun dan kesadarannya memasuki fantasi yang indah. Itu adalah lautan awan yang luas dan tak terbatas, seperti gumpalan kapas yang lembut. Dia seringan tidak ada yang mengambang di lautan awan, di atas sana ada langit biru cerah, tanpa jejak kotoran. Tidak peduli lautan awan atau langit, semuanya halus, jernih, dan tenang. Dia merasa sangat nyaman dan nyaman tanpa gangguan apapun. Ia seolah sudah kehilangan emosi, mengesampingkan cinta dan benci, hanya ingin menyatu dengan langit dan bumi dan eksis selamanya. Tidak ada keraguan bahwa Jitian Sing tidak asing dengan fantasi ini. Awalnya, ia mengalami bekas cedera di jalan raya. Ketika dia menggunakan penyembuhan Tianzu untuk mengobati cedera Dao, dia pernah memasuki fantasi ini. Setelah mengembara dan tidur di alam mimpi selama seratus tahun, dia menyadari kehendak jalan surga. Setelah bangun, dia pulih. Tapi sekarang, dia terluka oleh Daoyun Kaisar Naga Jinyuan. Dia terjerat dengan keilahiannya oleh Daoyun, dan dia bahkan memasuki alam mimpi lagi. Jitian Sing tidak khawatir, pikiran dan suasana hatinya segera menjadi tenang dan menjadi tenteram dan tenteram. Dengan pengalaman terakhirnya, dia berkeliaran di lautan awan dan langit, tanpa kesedihan, tanpa kegembiraan, tanpa keinginan. Tak lama kemudian, di langit biru yang tenang, muncul tujuh lampu pelangi yang pekat, seperti kota-kota yang saling bersilangan. Masing-masing dari tujuh lampu pelangi mengandung kemauan pribadi yang kuat, perpaduan dan pemahaman dengan kuasa surga. Kebahagiaan jiwa Jitian Sing, segera dipahami bahwa itu adalah Daoyun Kaisar Naga Jinyuan. Kini, jaring tujuh lampu pelangi telah menjebaknya di lautan awan, membatasi pergerakannya dan membuatnya tidak bisa berkeliaran dengan bebas. Dia tidak terburu-buru, dia tidak berjuang, dia tidak menyerang jaringan itu. Dia hanya menari di langit yang terbatas, dengan cermat mengamati urat warna-warni, untuk merasakan dan memahami sajak tau Kaisar Naga Jinyuan. Apa itu Daoyun? Praktisi yang mencapai puncak Sinto adalah makhluk hidup terkuat di dunia, sehingga mereka memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan surga. Jalan surga lebih unggul dari semua makhluk hidup di alam semesta. Jika makhluk hidup ingin menjadi lebih kuat, mereka harus merasakan dan memahami kehendak surga, serta mempelajari dan meniru kekuatan jalan surga. Dan persepsi yang diperoleh makhluk hidup darinya, dan kekuatan kohesif surga, disebut Daoyun. Jitian Sing memahami sebuah kebenaran. Di mata makhluk yang berbeda, jalan surga juga berbeda. Secara alami, pemahaman setiap makhluk tentang jalan surga dan rimatao yang kental juga berbeda-beda. Dalam kehidupan terakhir, sebagai dewa pedang dari Raja Dewa Puncak, ia juga memadatkan tiga untayan sajak tao, yang merupakan tiga pemahamannya tentang jalan surga. Dalam kehidupan ini, dia belum menjadi Raja Dewa Puncak, dan belum memadatkan Daoyun. Namun, ingatan akan tiga jenis pantun tao di kehidupan lampau masih ada. Dia mengamati Daoyun Longdi di Jin Yuan dan menemukan bahwa itu berbeda dari tiga jenis Daoyun miliknya. Bukan hanya perbedaan kekuatannya, tetapi juga pemahaman tentang jalan surga dan penggunaan kekuatannya. Haha, meskipun sajak tao Raja Dewa di setiap puncak berbeda, pemahamannya tentang jalan surga juga berbeda. Tapi jalan surga adalah jalan surga, dan itu tidak akan berubah sedikitpun karena persepsi siapapun. Makhluk hidup. Dibandingkan dengan jalan tertinggi surga, hidup ini terlalu lemah, lagi pula. Ji Tian Xing melontarkan ide ini dalam benaknya dan tidak bisa menahan tawa. Untuk beberapa jam lagi tentu saja, mungkin akan memakan waktu beberapa jam, lebih mungkin beberapa bulan. Akhirnya, dia menyelesaikan pengamatannya, dan memiliki pemahaman mendalam tentang sajak tao Kaisar Naga Jin Yuan. Kaisar Naga Jin Yuan telah berlatih selama lebih dari 20 ribu tahun, dan sajak taunya sangat dalam dan stabil, dan dia dapat membenarkan dirinya sendiri, yang juga merupakan pencapaian yang lengkap. Walaupun pantun ini berbeda dengan pemahaman saya, namun tidak ada benar atau salah. Pelajarilah, manfaatkan sendiri, dan Anda akan dapat memahami jalan surga dari berbagai arah dan posisi. Itu langkah yang bagus. Dengan mengingat hal ini, Ji Tian Xing mencoba membuka tangannya untuk memeluk, menerima, dan menyerap sajak tao Kaisar Naga Jin Yuan. Akibatnya, dia seperti pusaran tak kasat mata, mulai menelan tujuh lampu pelangi di seluruh langit. Suwa, suwa-sua. Satu demi satu tujuh lampu pelangi, seperti tetesan umum, ke dalam tubuhnya, dia serap dan kuasai. Entah berapa lama setelah itu, dia menyerap ke tujuh lampu pelangi yang menutupi langit dan matahari. Kotak warna-warni menghilang dan dia bebas kembali. Meskipun dia memiliki berkah tersembunyi, dia memenangkan Daoyun Kaisar Naga Emas dan menjadi orang pertama dalam sejarah yang menguasai Daoyun meskipun dia bukan Raja Dewa Puncak. Namun suasana hatinya tidak sedih, tidak gembira, tenang, cuek hingga tidak ada emosi. Segera, ilusi mulai runtuh, langit biru dan lautan awan yang luas juga berangsur-angsur menghilang. Suah. Pada titik ini, langit bersinar dan langit diam. Dia berdiri, menggerakkan tubuhnya, dan menemukan bahwa luka yang dideritanya sebelumnya telah pulih seperti semula. Bahkan noda darah di tubuhnya pun hilang. Terlebih lagi, sajak warna-warni yang ada di sekitarnya telah lenyap. Sepertinya mimpi itu adalah kesempatan besar bagiku. Aku mendengar sorakan di hatiku. Hebat, Tuan kecil akhirnya bangun. Sungguh luar biasa bahwa Tuan kecil telah pulih seperti sebelumnya. Awalnya, Tuan kecil terluka parah. Bagaimana dia bisa tidur sebentar dan selamat? Sudah lama saya katakan bahwa Tuan muda adalah yang terkuat dan tidak pernah kalah. Mendengar sorakan ini, Jitiansing menoleh dan melihat sekeliling. Dia melihat Raja Dewa Luo, pelindung Dharma kiri dan kanan, dan lainnya terbang dari segala arah, dengan ekspresi gembira. Dia berpikir sebentar, lalu menebak apa yang terjadi sebelumnya, dan merasakan kehangatan di hatinya. Pada saat ini, dalam kehampaan puluhan ribu mil jauhnya, Kaisar Naga Jinyuan, yang baru saja mengambil sendan untuk memulihkan kekuatannya, benar-benar bodoh. 3.840 Jinyuan Longdi awalnya mengira Longtian terluka parah oleh keterampilan sihirnya dan terkikis oleh daoyunnya. Dia pasti akan mati. Bahkan jika dia telah mengorbankan pedang naga emas dan keterampilan 5.000 tahun, dia masih layak mendapatkannya. Setidaknya, dia terbebas dari masalah besar, dan balas dendam akan lebih mudah di masa depan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Dewa Raja Luodan yang lainnya terbang ke langit naga dan dengan gugup melindunginya, dia masih merasa sangat konyol. Dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Dia mengeluarkan ramuan itu dan mengambilnya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengatur napasnya. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri bahwa Longtian terkikis oleh daoyun, lalu hancur, lalu menghilang. Pada saat itu, Raja Dewa dan yang lainnya akan marah dan gila, dan mereka akan menyerangnya secara sembarangan dan ingin membalas dendam pada surga naga. Dengan kapaknya, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk membunuh beberapa dewa dan semakin melemahkan kekuatan Liga Wanyau. Bahkan, Kaisar Naga Jinyuan mengira Luohu tidak memiliki artefak tingkat raja. Setelah membunuh Longtian, dia terus berurusan dengan Raja Dewa Luohu, dan lainnya. Dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Jika kamu bisa membunuh Luohu, para dewa lain tidak akan khawatir, dan aliansi iblis akan berakhir. Pada saat itu, dia tidak perlu melarikan diri dari kerajaan naga sama sekali. Dia akan segera mampu menghancurkan Liga Wanyau dan mengambil alih negeri bintang lagi. Tapi Kaisar Naga Jinyuan juga tidak bisa membayangkan, fantasi indahnya baru saja dimulai, dan hancur dengan kejam. Longtian terkikis oleh sajak taunya. Dia masih koma selama seperempat jam. Dia pulih seperti biasa. Tidak hanya semua lukanya hilang, tetapi luka di jalan juga diperbaiki, dan bahkan kekuatannya pun pulih. Terlebih lagi, Jinyuan Longdi merasa tidak enak dan luar biasa. Dari tubuh Longtian, dia merasakan rasa familiar dari Daoyun. Dia dengan hati-hati merasakannya sejenak, dan tiba-tiba menebak hasilnya. Dia segera melebarkan matanya dan benar-benar kehilangan akal. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Naga Jinyuan tertegun di tempat, dan melihat semua ini dengan pikiran kosong. Dia sangat jelas bahwa sajak tau miliknya tetap ada di Longtian, hanya ada dua kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah Daoyunnya membunuh Longtian dan tidak menghilang dalam waktu singkat. Kemungkinan kedua adalah Longtian melahap Daoyun miliknya. Tapi hari yang panjang aman dan sehat, jelas bukan hasil pertama. Tapi dia tidak bisa menerima hasil kedua. Itu konyol. Sepanjang hidupnya, selama lebih dari 20 ribu tahun, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menelan Daoyun orang lain. Tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu. Tapi pemandangan ini terjadi di depanku. Monster, hewan kecil ini benar-benar monster. Jin Yuan Longdi terkejut dan marah, dan dia akan muntah darah. Untungnya, Raja Luo dan para dewa aliansi wanyau tenggelam dalam keterkejutan dan keterkejutan kebangkitan damai Longtian. Kerumunan berkumpul untuk berteriak dan menjerit. Mereka menjaga Longtian dan melupakan keberadaannya untuk saat ini. Pada saat ini, ketika tidak pergi. Ide ini terlintas di benaknya, dan Kaisar Naga Jin Yuan tidak ragu-ragu untuk berbalik dan terbang menjauh dan melarikan diri ke kedalaman kehampaan. Meskipun tindakannya sangat rendah hati, mencoba menyembunyikan nafas, tidak ingin membuat khawatir siapapun. Namun dalam kehampaan puluhan ribu mil jauhnya, Jitiansing menemukan anomali tersebut untuk pertama kalinya. Kaisar Jin Long ingin lari, hentikan dia. Kata-kata Jitiansing mengingatkan semua orang bahwa Raja Dewa Luo, pelindung Dharma kiri dan kanan, dan beberapa Raja Dewa juga mengetahui perubahan Kaisar Naga Jin Yuan, dan segera mengejar mereka. Sua, sua-sua. Tiba-tiba, semua orang mengumpulkan kegembiraan dan kegembiraan mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Kaisar Naga Jin Yuan. Dia biasa menggunakan kekuatan sihir tabu, menghabiskan terlalu banyak keterampilan, dan vitalitasnya sangat rusak, yaitu waktu terlemah. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kejar. Kerumunan berteriak, meledak dengan kecepatan tercepat, dan Kaisar Naga Jin Yuan mengejar dalam kehampaan. Sayangnya, hanya Jitiansing dan Raja Dewa Luo yang dapat mengejar Kaisar Naga Jin Yuan, pelindung Dharma kiri dan kanan serta Dewa dan Raja lainnya, dan semakin menjauh. Melihat Jitiansing dan Raja Dewa Luo semakin cepat, mereka semakin dekat dengan Kaisar Naga Jin Yuan. Tak lama kemudian, Kaisar Naga Jin Yuan akan ditangkap. Dalam kondisi lemahnya saat ini, dia hanya menyimpan 50% dari kekuatannya, yang bukan lawan dari Jitiansing dan Raja Luo Sen. Setelah terjerat, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia akan mati. Pada saat kritis ini, Kaisar Naga Jin Yuan mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke kapak pemotong langit, mengendalikan kapak pemotong langit untuk menerobos kehampaan dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Ini sangat efektif. Setelah mengejar selama seperempat jam, dia meninggalkan Raja Dewa Luo. Tetapi Jitiansing mengatur jam primitif yang kacau itu dan menyusulnya hanya sejauh 80 ribu li. Kaisar Naga Jin Yuan sangat lelah dan lemah. Melihat Jitiansing masih menempel dan tidak bisa melepaskannya, dia hanya bisa mengambil keputusan, membakar darah dan keterampilannya sendiri, dan mendesaknya untuk memotong kapak langit secara sembarangan. Wah! Kapak pemotong langit menyusut setinggi satu kaki, berubah menjadi sinar api emas gelap, dan terbang ke kedalaman kehampaan dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jitiansing juga menggunakan jam primitif yang kacau, seperti meteor hitam yang menembus kehampaan, dihiasi erat dengan kapak langit. Sayangnya, dalam hal serangan dan kecepatan terbang, jam primitif yang kacau tidak sebaik kapak langit. Seiring berjalannya waktu, jarak antara keduanya berangsur-angsur melebar dan semakin jauh. Kecuali jika Jitiansing juga menggunakan kekuatan sihir tabu untuk mengaktifkan jam primitif yang kacau dengan mengorbankan keterampilan, sou yuan, atau membakar darah Tuhan. Kalau tidak, dia ditakdirkan tidak bisa mengejar kapak langit. Namun membunuh Kaisar Naga Jinyuan bukanlah satu-satunya tujuan Jitiansing. Dia masih memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan. Tidak mungkin dia melukai dirinya sendiri saat ini dan menyanyiakan seratus tahun lagi untuk sembuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat kapak itu perlahan menjauh, dan akhirnya menghilang di kedalaman kehampaan. Dua jam kemudian, Jitiansing menyerah mengejar Kaisar Naga Jinyuan dan harus kembali. Setelah terbang kembali sebentar, dia bertemu dengan Raja Dewa Luo. Melihat kembalinya Jitiansing, Raja Dewa Luo tahu bahwa dia belum bisa menyusul Kaisar Naga Jinyuan. Dalam hal ini, dia tidak kecewa dan diharapkan. Keduanya kembali bersama, mengendarai jam primitif yang kacau. Setelah terbang kembali setengah jam, mereka bertemu dengan pelindung Dharma kiri dan kanan serta Raja 10 Ribuli. Meskipun kesembilan Dewa itu lemah, mereka ditakdirkan untuk mengejar Kaisar Naga Jinyuan. Tapi mereka khawatir tentang keselamatan Tuan Kecil dan pemimpin aliansi, jadi mereka mengikuti. Jitiansing kemudian membawa orang-orang itu, memperlambat kecepatannya, dan terbang bersama menuju Kerajaan Naga. Dua setengah jam berlalu, orang-orang terbang kembali ke tepi Dunia Naga dan berhenti di luar penghalang luar angkasa Gua Suanji. Sebelum perang antara Jitiansing dan Kaisar Naga Jinyuan, dia memecahkan penghalang ruang Gua Suanji dan memasuki kehampaan. Saat ini, retakan pada penghalang ruang angkasa telah lama disembuhkan. Jitiansing hanya bisa mendesak pedang penguburan untuk menembus penghalang ruang angkasa dan membuka celah. Sebelum retakan itu sembuh, orang-orang melewati celah itu dan kembali ke Gua Misterius itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.